Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam wa barakatuh. Saya hamba Allah dari Kediri izin bertanya. Saya janda cerai hidup tanpa anak. Ingin menikah dengan duda cerai hidup dengan tiga anak. Namun tidak disetujui ayah saya. Karena calon saya bekerja sebagai pengobatan herbal dan petani di kampungnya. Sedangkan saya dosen. Saya yakin calon saya dapat membahagiakan saya. Namun ayah saya berpikiran sebaliknya. Takut mantan istri calon membuat gaduh RT. Takut mantan istri calon membuat gaduh RT saya nantinya. Atau saya hanya dijadikan sapi perah untuk kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan calon bukan orang yang segedar berpangku tangan. Dia adalah orang yang gigih, rajin, dan mau belajar. Apakah saya boleh menikah dengan wali hakim Buya? Mohon pencerahannya Buya. Baik. Hendaknya memang di dalam menikah harus ada restu orang tua. Hendaknya seperti itu. Akan tetapi ada kala orang tua yang tidak mau mengerti atau tidak bisa mengerti. Jika kasusnya orang tua tidak bisa mengerti tentang keadaan anaknya. Termasuk anak gadis sekalipun misalnya. Maka jika saat anak gadis sudah menemukan pasangan yang sekufu dengannya. Akan melamarnya. Kemudian orang tuanya melarangnya tanpa alasan yang jelas. Atau melarangnya si alasannya bukan karena alasan agama. Tapi karena alasan-alasan duniawi. Jika orang tua melarangnya sementara sudah ketemu dengan kufunya. Maka orang tua tersebut disebut dengan wali adl. Wali yang dosa. Wali yang melarang menghalangi pintu halal dibuka. Maka walinya dosa. Maka di saat seperti itu wanita tersebut boleh menikah dengan hakim. Atau dengan muhakkam. Karena pak walinya wali adl. Justru cara menolongnya wali tersebut yang menikah. Karena pak kalau dibiarkan terus bisa masuk zina anaknya nanti. Ini adalah anak gadis. Apalagi sudah janda seperti yang bertanya tadi. Atau anda yang bertanya. Sudah janda. Maka jika walinya orang tuanya memang tidak merestui. Dan tidak jelas pokoknya gak mau. Sementara wanita tersebut punya hajat siap pribadi. Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapun. Maka wanita tersebut boleh menikah. Tanpa izin orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya yang tidak tahu diri. Nah kenapa? Karena orang tuanya melarang. Tidak memberikan calon pengganti. Nah berbeda dengan jika seorang wanita. Ingin menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian orang tuanya melarang. Tapi orang tuanya sudah menyiapkan laki-laki yang sekufu. Dan secara agetigama juga boleh. Maka laki-perempuan ini dianggap melanggar. Kenapa? Bukan orang tuanya melarang menikah. Hanya orang tuanya tidak setuju dengan pilihan anak perempuannya. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Atau misalnya yang bertanya ini. Anda seorang janda. Memang janda adalah dia amir nafsiah. Artinya dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Tapi tetap dalam Islam harus ada walinya. Harus ada walinya. Hanya masalah icbarnya saja yang runtuh. Maksudnya seorang tua, seorang bapak tidak boleh memaksakan putrinya yang sudah janda menikah tanpa izin. Berbeda dengan memikir perawan. Boleh ada wali icbar. Seorang ayah bisa menikahkan putrinya. Biarpun anaknya tidak dapat izin. Biarpun diajarkan. Dianjur ke Nabi untuk minta izin. Nah. Bagi wanita tersebut atau bagi anda. Boleh anda menikah dengan wali hakim. Dengan catatan memang orang tua anda tidak memberikan pilihan yang lain. Dengan kekerasan kepalanya. Keras kepala untuk melarang anda. Maka anda menyelamatkan diri anda dari sini. Anda menikah dengan wanita. Tapi dengan catatan itu semuanya. Anda. Pas apa. Orang tua anda. Melarang betul. Bukan orang tua anda itu memberikan pilihan. Kalau orang tua anda memberikan pilihan. Lalu anda memaksakan dengan pilihan anda. Ini hawa nafsu juga. Dan ini semua dikembalikan kepada anda. Kemudian setelah menikah nanti. Lihat. Anda. Biarpun tidak izin dengan orang tua. Maka. Setelah menikah harus menjalin baik hubungan dengan orang tua. Nah. Ini adalah masalah. Masalah haknya seorang wanita yang. Para orang tua pun tidak boleh seenaknya. Mendolim kepada anaknya. Tapi ingat. Itu semuanya. Kalau walinya wali adl. Walinya wali yang dolim. Tapi kalau bapaknya tidak dolim. Bapaknya sudah mengarahkan. Bapaknya memberikan calon. Dan sebagainya. Maka sang anak dianggap durhaka. Berbeda dengan wali yang adl. Tadi bapaknya itu. Tidak mau menyetujui. Tidak mau mencarikan. Tidak mau memberikan pengganti. Hanya mengatakan. Jangan dan jangan. Dan jangan. Dia adl. Maka wanita tersebut boleh menikah. Semoga Allah menjaga semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang tua. Yang mudahkan pernikahan anak-anak kita. Dan semoga. Para anak-anakku semuanya. Menjadi anak yang bisa berbakti pada orang tua. Jangan sampai menikah. Dengan melanggar kepada orang tua. Itu hanya berbicara tentang keafsahan dalam pernikahannya. Namun setelah itu. Anda toban. Minta ampun kepada orang tua. Dengan serius. Ngabdi kepada orang tua. Dengan pasangan Anda. Yang tidak setuju sekalipun. Itu adalah cara berbakti. Untuk selanjutnya. Allah. terima kasih